Hai lancar Alhamdulillah berapa pertanyaan tadi ada tadi 20 pertanyaan ya selanjutnya detailnya penyitiklah kan nggak enak kalau di bengkara bisnis juga ini terkait pemeriksaan apa ini kayak kedekatan sama koapek udah berapa lama seperti itu kayak gitu sih terus tahu bisnisnya enggak sih apa kayak gitu-gitu gitu-gitu kan kalau aku detail perusahaan aku nggak tahu ya aku taunya dia itu pengusaha pemukam aja gitu kapal pemukam seperti itu soal haji yang pernah dikasih koapek ada ditanya belum belum sejauh itu kalau kata penyidik baru kayak kedekatannya seperti apa tahu perusahaannya tahu terus tahu tentang pelapor kayak gitu kenal sama pelapor atau enggak kayak gitu-gitu sih kalau itu beda PT aku sendiri tidak ada kaitannya sebenarnya ya itu tadi diklarifikasi itu memang PT aku sendiri dan memang memang itu atas apa ya idenya koapek tapi itu aku modal sendiri ya itu di materi penyidikan udah 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 jemuk koapek kemarin sekali baru sekali kemarin kan hari ini bukan hari jemuk jadi nggak bisa jemuk dia kondisinya gimana kalau pesen dia suruhnya pesen bawain makanan nasi pelatang ini kan panggilan kedua ya enggak panggilan pertama jadi kemarin tuh ada salah komunikasi aku nggak tahu ini dari mana ya asal-usulnya cuman kan diklarifikasi juga ke polisi yang berwajib apa emang ada panggilan tanggal 16 ya memang tidak ada panggilan itu memang tanggal 31 ini juga dinar mengorbankan kan hari ini tuh ada pengajian aku tuh ketua pengajian di Umi Pipik nah hari itu aku ngajib pengajian gara-gara harus ke sini gitu memenuhi panggilan kayak gitu sih jadi kayak kemarin ada simpang siur berita kayak gitu memang sih itu tidak enak ya buat aku cuman kan mungkin itu harus butuh diklarifikasi seperti apa kayak gitu tapi memang panggilan itu baru pertama kali ini panggilan pertama dan aku datang bukan 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 mangkir bukan berkegumar-buka nggak pernah boleh cek sama bapak polisinya kalau aku ini panggilan pertama makanya kemarin tuh simpang siur nggak tahu berita dari mana aneh banget sampai aku ke penyidiknya kita tanyakan ke penyidik terus kata penyidik nggak ada teh kita manggil tanggal 31 ini kan banyak banget yang menduga dirimu ikut terlibat sedikit pariwilasi sedikit jauh lah kayak gini lah ya kalau misalnya terlibat aku kena koalpik aja belum satu tahun jadi kalau ngincer aku terus ngincer aku dinar terlibat itu dukkan itu terlalu kejam lah buat aku jadi selama ini kan aku tur kemana-mana aku punya penghasilan segala macem itu apa ya kayak gitu jadi tolonglah maksudnya kayak gini oke lah aku mungkin belum bersilaturahmi sama media yang di jami cuman kalau media yang di Jakarta mungkin kenal aku juga tapi kan kita tidak boleh memihak salah satu pihak kita juga harus fair maksudnya jangan terlalu menjatuhkan dinar dinar tuh cewek pekerja apa yang menjatuhkan itu ya kayak misalkan kelihatan banget kayak dinar dimodalin koalpik kayak gitu seminggu saya seminggu dua kali dulu sebelum media menghancurkan nama saya saya seminggu empat kali kayak dalam kasusnya koalpik ini saya banyak banget dirubikan apa saya banyak ancaman kanan kiri dari mana aja jaman-jaman kiri tempat hiburan saya didatangin orang diincar orang sampai saat ini makanya saya mau melaporkan ke Komnas perempuan bahwa saya merasa terintimidasi karena ini bukan kasus saya ini bukan kasus saya kenapa saya terus-terusan dilibatkan kalau memang musuhnya koalpik bukan pelapor juga ya maksud aku tidak menuduh pelapor luar dari sana kalau memang punya masalah dengan koalpik silahkan selesaikan dengan koalpik jangan menyerang wanita aku wanita karena yang aku tahu yang bermasalah sama koalpik itu rata-rata adalah lelaki-laki saya disini perempuan jangan menyerang terus saya ketika saya show saya ada intimidasi saya show jadi menurut menurut saya please lah masuk be gentleman kalau kalian punya masalah kasus dengan laki-laki selesaikan dengan laki-laki lagi jangan incer ceweknya gitu karena kan kayak hubungan aku sama koalpik juga belum tentu di belakang baik-baik saja seperti itu harus aja aku yang diincar ini serius aku di belakang aku tuh banyak intimidasi yang makanya aku diem kayak beberapa tiga bulan ini aku ke media kurang banget dan aku nggak ngambil syutingan karena apa aku banyak intimidasi dan diancam dari kasus kasus koalpik ini ya bukan dari kasus koalpik mungkin dari musuh-musuh itu dari imbasnya sih tapi tau nggak sih siapa yang pelakunya gitu aku nggak tahu sampai malam minggu kemarin aku sih nggak nunggu ya cuman tempat kediaman aku sama kafe aku dikirimin kayak samtep gitu jadi kayak karyawan aku semuanya kerasukan terus di rumah aku itu ada belatung ada apa namanya itu ada kayak kiriman eh apa sih namanya tuh kalau semut semut ya semut yang gede-gede sama aku lebam-lebam badan aku kemarin aku nggak tahu kenapa ya ya nggak tahu kenapa sebagi itu aneh banget setelah kasus ini bukannya aku mau mengalihkan isu aku atau itu fakta kayak gitu aku nggak pernah nyesel semua itu kayak masalah yang datang ke dalam hidup aku itu buat pembelajaran dan kedepannya kalau mau kenal sama orang mungkin aku harus lebih berhati-hati lagi kayak gitu apapun yang tertimpa sama aku itu menjadi pelajaran buat aku kayak gitu ya pokoknya aku sih salam kenal buat para media yang di Jambi kalau memang mungkin Dinar sebelumnya belum pernah bersilaturahmi ke Jambi Dinar salam kenal dan apapun itu Dinar maunya bersahabat tidak mau ada masalah sama siapapun karena sebelum kenalnya Pak Pek Dinar jarang banget ada musuh oke makasih dan untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe like comment and share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya saksikan terus rasis more artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta PNBP mereka udah pengalaman penanganan banjir trauma-trauma itu ya dijelaskan oleh mereka ada timnya khusus yang sosialisasi dan untuk mendapatkan berita terupdate like comment share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya tetap drasis rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe like comment and share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya saksikan terus rasis more artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta untuk mendapatkan berita terupdate dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya tetap drasis rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe like comment and share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya saksikan terus rasis more artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta sub indo by broth3rmax